Mediasi Kepala Desa Parakan Jaya dengan para pengurus Ketua RT dan RW terkait adanya intimidasi pemberhentian secara sepihak oleh Kepala Desa dan BPD yang difasilitasi oleh Comat Kemang di Aula Kantor Kecamatan menghasilkan titik temu. Buntut persoalan pasca pilkade serentak yang dilaksanakan di Desa Parakan Jaya pada 20 Desember 2020 lalu sebelumnya menuai persoalan terkait adanya kepengurusan Ketua RT maupun Ketua RW yang mengundurkan diri dan diberhentikan dari jabatannya dengan alasan karena terlibat ikut berkampanye dalam pilkade serentak mendukung calon yang kalah. Camat Kemang Edi Suwito mengatakan, mediasi Kepala Desa dengan pengurus RT, RW yang berlangsung selama 2 jam menghasilkan titik temu para pengurus RT dan RW masih ditetapkan sebagai pengurus dan akan kembali bersinergi serta menjalin komunikasi yang baik dengan Kepala Desa untuk melayani masyarakat. Karena ada hal-hal masukan dari masyarakat lantas pelayanan yang memang dianggap memiliki. Memang di masalah transisi ini kita perlu maklumi untuk penyesuaian, kalau lah 100 hari kerja mungkin masih perlu ada pemenahan-pemenahan pemenangan hidup, dan juga untuk melakukan pemenangan hidup. Jadi seperti itu. Kita masih memediasi, memberikan penjelasan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya langsung dihadapkan yang panjang. Maksudnya supaya memberikan kejelasan kepada mereka bahwa sebetulnya yang terjadi selama ini tinggal dibangun komunikasi saja untuk mengingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah dengan adanya minyasi, saya rasa adanya ditutupu. Ini merupakan aspirasi. Jadi masyarakat harus kami tanggapi walaupun bagaimana mereka berwarga kami. Insya Allah nanti saya akan memilih kepada BPD dan berwarga, mungkin warga yang kurang puas terhadap mungkin pelayanan yang diberikan. Insya Allah ke depan lebih baik, lebih ke depan, selalu yang utama kepada pelayanan masyarakat, kepada masyarakat agar lebih puas pelayanan yang diberikan. Dari Kemangka Bupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.